bismillahirrahmanirrahim min syururi anfusina wamin sayi ati amalina mayyahdihillah falamudillalah wama yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallam kala allahu ta'ala fi kitabihi al-karim ya ayyuhal ladhina amanutta kulla haqqa tukatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du fa inna asdaqal hadis di kitabullah wa khairal huda huda nabi sallallahu alaihi wa sallam wa syarul umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'a wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar amma ba'du ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah semoga Allah merahmati kita semua Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis ilmu majlis yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini kami akan membahas tentang adab-adab buang hajat pembahasan yang sangat penting karena hampir setiap hari kita buang hajat ada sebuah hadis riwayat muslim dalam sohinya hadis yang menunjukkan tentang pentingnya melaksanakan adab-adab buang hajat dari sahabat Abu Hurairah radiyallahu anhu ia berkata Rasulullah s.a.w. bersabda idha tashahada ahadukum fal yasta'id billahi min arba'in apabila salah seorang dari kalian melakukan tashahud yakni tashahud akhir maka hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dari empat hal yakul hendaknya dia membaca Allahumma inni a'udzubika min a'zabi jahannam ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari a'zab jahannam wa min a'zabil khabri dari a'zab kubur wa min fitnatil mahya wal mamad dan dari fitnah kehidupan dan kematian wa min syarri fitnatil masihid dejal dan dari buruknya fitnah masihid dejal ini empat hal yang kita berlindung kepada Allah darinya ketika kita melakukan tashahud akhir hendaknya kita membaca doa ini karena empat perkara ini adalah perkara yang azim perkara yang besar fitnanya sangat besar fitnah neraka jahannam fitnah a'zab kubur fitnah kehidupan dan kematian serta fitnah masihid dejal empat hal yang sangat besar hendaknya kita baca doa ini baik ketika kita sholat berjamaah maupun ketika kita sholat sendiri sholat sunnah baik ketika posisi kita sebagai imam atau posisi kita sebagai makmum hendaknya doa ini kita baca Allahumma inni a'udzubika min a'zab jahannam wa min a'zabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syari fitnatil masihid dejal yang akan kita bahas secara dalam secara detail adalah wa min a'zabil qabri dan dari a'zab kubur ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin dan muslimat rahimahkumullahu jami'ah a'zab kubur ini ada sebab-sebabnya asbabu a'zabil qabri sebab-sebab a'zab kubur diantara sebab a'zab kubur sebagaimana direwetkan oleh imam bukhari dan imam muslim dalam sohi keduanya dari jalan sahabat Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma ia berkata mara rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ala qabri ini rasulullah sallallahu alaihi wa sallam melewati dua kubur beliau melewati dua kubur faqal lalu beliau bersabda amma innahuma layu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin ketahuilah dua penghuni kubur ini sedang disiksa sedang diazab dan keduanya disiksa bukan karena perkara yang besar menurut keduanya menurut keduanya ini perkara sepele padahal dalam islam ini adalah perkara besar menurut keduanya ini perkara sepele padahal ini adalah perkara yang besar amma ahaduhuma faqana yamshi bin namimah ada pun salah satunya dia disiksa di alam kubur karena dia suka melakukan namimah dia suka mengadu domba ini diantara sebab azab kubur suka adu domba dan orang yang suka melakukan adu domba tidak akan masuk surga orang yang suka melakukan namimah adu domba tidak akan masuk surga dia dikubur dia akan disiksa dan dia ketika di akhirat dia tidak akan masuk surga dia akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dosa yang dia lakukan jadi hati-hati ibu-ibu ya ibu-ibu hati-hati dengan perbuatan namimah melakukan adu domba ini salah satu sebab seseorang disiksa di alam kubur dan salah satu sebab seseorang tidak bisa masuk surga secara langsung dia akan disiksa di neraka sesuai dosa-dosa yang ia lakukan wa ammal akhar ada pun orang yang kedua fakanala yastatiru mimbaulihi dia disiksa karena dia tidak menjaga dirinya mimbaulihi dari kencingnya dia tidak menjaga dirinya dari air kencingnya ini yang akan kita bahas jadi pembahasan tentang adab-adab buang hajat pembahasan yang penting karena barang siapa yang buang hajat tidak sesuai adab-adab islam dia terancam disiksa di alam kubur taib ada pun pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang al-istinja 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 istinja makna istinja secara bahasa diambil dari istif'al wazan istif'al istinja mengikuti wazan istif'alun minna jautu as-sajarah diambil dari na jautu sajarah ay kotak tuha memotong aku memotong pohon na jautu sajarah ay kotak tuha aku memotong pohon jadi seakan-akan dia memotong kotoran darinya orang yang melakukan istinja seakan-akan dia memotong kotoran dari dirinya wafil istilah ada pun makna istinja secara istilah izalatuma khoroja minas sabilaini al-kubul wad-dubur bima'in aw-hajarin aw-warakin wan-nahwiha istinja secara istilah artinya menghilangkan sesuatu yang keluar dari dua jalan menghilangkan sesuatu yang keluar dari dua jalan kubul dan dubur bima'in dengan air aw-hajarin atau dengan batu aw-warakin atau dengan kertas dan yang semisalnya ini pengertian ini pengertian istinja secara istilah biasanya kita artikan dengan cebo istinja artinya cebo ada beberapa istilah yang semakna dengan istinja diantaranya isti jemar dan isti taubah jadi ada tiga istilah istinja isti jemar dan isti taubah dinamakan isti jemar karena menggunakan air cebo dengan menggunakan air dinamakan isti jemar karena cebo dengan menggunakan batu dengan menggunakan tisu dan lain-lain kemudian dinamakan isti taubah li'annahu yutoyibu jasadahu bi'izalatil khobasi anhu karena mengharumkan jasadnya mengharumkan badannya bi'izalatil khobas anhu dengan menghilangkan kotoran dari dirinya jadi orang yang melakukan isti taubah berarti dia telah mengharumkan jasadnya membuat harum jasadnya dengan menghilangkan kotoran dari dirinya ini ada tiga istilah isti jah isti jemar dan isti taubah dinamakan isti jah karena menggunakan air dinamakan isti jemar karena menggunakan batu tisu dan yang semisalnya dan dinamakan isti taubah karena bisa mengharumkan jasad seseorang taib ada pun hukumnya hukum melakukan istinja menurut yang bisa keluar dari dua jalan seperti kencing mazi kotoran dan lain-lain jadi wajib melakukan istinja wajib melakukan istinja siapa yang tidak melakukan istinja berdosa kemudian kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin dan muslimat rahimah kumullahu jami'ah ada sebuah hadis yang menunjukkan tentang wajibnya melakukan istinja atau istijmar itu hadis riwayat Abu Dawud An-Nasai Ahmad dan lain-lain Rasulullah s.a.w. bersabda kemudian dalam hadis yang lain Nabi s.a.w. bersabda layas tanji ahadukum biduni salah seti ahjar janganlah salah seorang dari kalian beristinja kurang dari tiga batu janganlah seseorang beristinja dengan kurang dari tiga batu perhatikan hadis ini kita dilarang istinja atau istijmar dengan jumlah batu yang kurang dari tiga batu dilarang kalau kurang dari tiga batu saja dilarang perhatikan istijmar kurang dari tiga batu misalnya dengan dua batu atau dengan satu batu itu dilarang apalagi apalagi tidak melakukan istinja lebih dilarang lagi istidahlia seperti itu pendalilannya seperti itu kalau kita tidak boleh cebok dengan dua batu atau satu batu ini gak boleh apalagi gak cebok sama sekali lebih dilarang lagi lebih dilarang lagi oleh karenanya ya berdasarkan hadis ini para ulama menjelaskan bahwasannya cebok hukumnya wajib cebok hukumnya wajib tayib dengan benda apakah kita melakukan istinja yang pertama dan yang paling afdol adalah istinja dengan air cebok dengan air ini paling afdol paling utama karena air sangat membersihkan lebih membersihkan dibandingkan dengan batu dan yang semisalnya oleh karenanya dalam beberapa hadis disebutkan Nabi Sallallahu Assalam apabila selesai buang hajat beliau cebok dengan air beliau cebok dengan dengan air kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang sholat di masjid kuba karena mereka cebok dengan air istinja dengan air Allah berfirman dalam surat at-taubah ayat 108 di dalam masjid kuba ada orang-orang yang mereka senang bersuci dengan air mereka senang cebok dengan menggunakan air Allah memuji mereka Allah menyanjung mereka dan Alhamdulillah air banyak di sekitar kita Alhamdulillah setiap hari selesai buang hajat kita cebok dengan air sehingga kotoran yang ada pada tubuh kita bisa hilang dengan sempurna namun kalau tidak ada air tidak ada air maka seseorang boleh cebok dengan batu cebok dengan tisu cebok dengan daun dan benda-benda yang lain yang bisa meresap air perhatikan benda-benda yang lain yang bisa meresap air ada pun cebok dengan kaca istijmar dengan kaca ini tidak boleh kata para ulama tidak boleh karena kaca tidak bisa meresap air kaca tidak bisa meresap air kemudian juga tidak boleh istijmar dengan benda-benda yang dihormati seperti istijmar dengan Al-Quran lembaran Al-Quran ini tidak boleh istijmar dengan lembaran-lembaran yang ada hadisnya ada tulisan hadisnya ini tidak boleh ya ini bahkan ini termasuk perbuatan kufur orang yang istijmar dengan Al-Quran ini perbuatan kufur perbuatan yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam istihza namanya istihza mengolok-olok ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan ini biasa dilakukan oleh biasa dilakukan oleh para dukun dukun-dukun ya mereka istijmar dengan Al-Quran mereka kencingi Al-Quran kemudian mereka injak-inja Al-Quran sebagian dari mereka menulis Al-Quran dengan darah head ya sebagian mereka meletakkan Al-Quran dalam toilet WC dan yang semisalnya kenapa mereka melakukan perbuatan kufur ini supaya jin bisa membantu mereka jadi jin tidak tidak akan memberikan bantuan gratis jin akan memberikan bantuan kepada dukun kapan ketika si dukun melakukan kekufuran semakin kufur maka semakin besar bantuan yang diberikan oleh jin sehingga mereka berani untuk mendapat kesaktian mereka berani melakukan perbuatan perbuatan kufur semakin kufur semakin sakti semakin besar bantuan yang diberikan oleh oleh jin jadi tidak boleh istijmar dengan lembaran lembaran yang dihormati seperti lembaran Al-Quran dan yang semisalnya dan para ulama juga menjelaskan tidak boleh istijmar dengan uang uang kertas tidak boleh apalagi uangnya 100 ribu mentang-mentang orang kaya habis apa namanya buang hajat istijmarnya pakai uang 100 ribu terus buangnya di mana buangnya di tong sampah ya diambil sama sama kita ya kita ngambil 100 ribu ini tidak boleh istijmar dengan uang dan tidak boleh juga istijmar dengan makanan tidak boleh istijmar dengan makanan mentang-mentang orang kaya istijmarnya pakai apa pakai ayam kentaki ya kemudian dibuang di tong sampah pakai apa namanya kue apa kue yang mahal kue apa kue yang mahal ya kue yang mahal ya ini tidak boleh tidak boleh istijmar dengan makanan dan tidak boleh juga istijmar dengan tulang hewan atau kotoran hewan dalam dalam sebuah hadith nabi sallallahu sallallahu bersabda la la testanju bir rawsi wala bil idham fa innahu zadu ikhwanikum minal jin rawahu muslim janganlah kalian istinjak janganlah kalian cebok dengan kotoran kotoran hewan kotoran hewan yang dimakan dagingnya seperti kotoran kambing ya kemudian kotoran sapi dan janganlah kalian istinjak dengan tulang fa innahu zadu ikhwanikum minal jin karena itu adalah makanan saudara kalian dari bangsa jin itu adalah makanan saudara kalian ya atau saudari kalian dari bangsa jin jadi hewan-hewan yang disembeli dengan menyebut nama Allah bismillah kemudian kita makan dagingnya kita buang tulangnya itu tulang-tulang itu itu makanan saudara-saudara kita dari bangsa jin sehingga kalau kita istinjak dengan tulang-tulang itu maka tulang-tulang itu akan jadi najis najis kotorannya berpindah ke tulang kemudian dimakan oleh saudara-saudara kita dari bangsa jin berarti dia telah memakan suatu yang yang najis jadi tidak boleh ya tidak boleh istinjak dengan kotoran hewan yang dimakan apa namanya dagingnya atau yang tidak dimakan dagingnya ini lebih lebih tidak boleh lagi seperti kotoran anjing tidak boleh istinjak dengan kotoran anjing kenapa karena kotoran anjing itu najis najis tidak bisa menghilangkan najis istinjak dengan kotoran babi tidak boleh karena kotoran babi najis najis tidak bisa menghilangkan najis ini ini beberapa perkara yang kita tidak boleh istinjak dengannya tidak boleh cebok dengannya jadi harap diperhatikan ada pun selainnya dibolehkan selama benda itu bukan benda yang terhormat kemudian selama benda itu benda yang bisa meresap meresap air pernah gak ibu-ibu bapak-bapak istijemar dengan batu pernah gak ada yang punya pengalaman istijemar dengan batu belum pernah mungkin kalau pertama kali kita istijemar dengan batu kayaknya kita kurang pede kayaknya masih melengket-melengket masih tersisa jadi kalau dengan tiga batu cukup kata para ulama kalau dengan tiga batu cukup maka cukup kita merasa sudah bersih cukup tapi kalau kita merasa kurang boleh nambah boleh nambah boleh lima batu boleh tujuh batu yang tidak boleh kurang dari tiga batu kalau seandainya masih tersisa kita sudah berusaha menggunakan lima batu dan masih tersisa maka ma'fu'un anhu dimaafkan dimaafkan karena kita sudah kita sudah berusaha ya Alhamdulillah kita gak pernah ya pakai batu rusulah pernah para sahabat pernah cebok dengan dengan batu ya sekali-sekali kita praktekan taib kemudian selanjutnya adab-adab membuang hajat adab-adab buang hajat jadi agama Islam agama yang sempurna semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah semuanya bahkan hal-hal yang berkaitan dengan buang hajat diajarkan oleh Rasulullah kita harus bangga agama Islam agama yang sempurna agama yang lengkap diantara adab-adab buang hajat yang pertama atasatur wal-bu'du'anin nas la siyama fil khala atasatur menutup diri dan berusaha jauh dari manusia lebih-lebih lagi fil khala lebih-lebih lagi di di tempat yang terbuka kalau zaman sekarang Alhamdulillah banyak toilet banyak toilet walaupun sebagian toilet ketika kita masuk harus bayar sekarang kalau orang masuk toilet bayar berapa? ah? bayar? tergantung mau apa dulu ya kalau mau buang hajat ya biasanya dua ribu kalau mau kencing ya seribu jadi kalau ibu-ibu atau bapak-bapak uangnya hanya 500 ya ingin kencing berarti bisa bisa masuk gak bisa keluar ya masuk gak boleh keluar karena uangnya uangnya kurang jadi masalah di Indonesia ini ibu-ibu ya bapak-bapak semuanya bayar gak ada yang gak bayar parkir motor aja bayar ya kita mau ngambil ATM ATM-nya deket motornya aman tapi ada tukang parkir bayar buang apa namanya buang hajat bayar semuanya bayar beda dengan di Arab Saudi ya semuanya gratis bahkan pajak mobil pajak motor itu gak ada disana gratis semuanya tidak ada yang bayar ya taib jadi zaman dahulu itu WC WC apa namanya sedikit WC jarang jadi orang kalau mau buang hajat dia harus pergi ke padang pasir di tempat-tempat yang sepi Alhamdulillah zaman sekarang WC ada di mana-mana jadi kita tidak perlu cari hutan ya tidak perlu cari tanah yang sepi dalam sebuah hadis dari Jabir radiyallahu anhu ia berkata kata sahabat kami keluar bersama Rasulullah dalam sebuah safar wakana Rasulullah salallahu alaihi wa sallam la ya'ti albaros yakni alfabok hatta yagiba falayura Rasulullah salallahu alaihi wa sallam beliau tidak apa namanya beliau tidak mendatangi tempat buang hajat maksudnya tempat yang terbuka tanah lapang melainkan beliau yegib beliau pergi jauh beliau menghilang falayura sampai tidak tidak terlihat jadi cari tempat-tempat yang sepi kemudian jangan lupa ibu-ibu bapak-bapak biasanya kalau kita safar kebelet kencing turun ya cari tempat yang sepi kita turun kemudian kita buang hajat jangan lupa untuk baca doa ya karena kalau ibu-ibu enggak baca doa bapak-bapak enggak baca doa lalu ibu-ibu dan bapak-bapak ngencingi jin kita enggak tahu jin dimana apa namanya tempat tinggalnya bisa dia tinggal di apa namanya di pepohonan di tempat-tempat yang sepi kemudian kita kencing kebetulan kena jin nah itu bermasalah nanti ya nanti jinnya ngamuk jinnya marah jinnya ikut ya masuk dalam mobil sampai ke rumah ya sehingga nanti ada yang keserupan dan seterusnya ketika rukiah terjadi dialog ditanya kenapa kamu masuk dulu dia kencingi saya dulu ya waktu dia safar dia mampir di tempat ini dan dia kencingi saya kurang ajar ini tapi kalau kita sudah baca doa kemudian tidak sengaja kita kencingi jin ya maka tidak kita tidak akan diganggu kita tidak akan diganggu jadi baca doa doanya sama Bismillah terus Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khubais setelah itu kita turunkan celana kita atau kita angkat pakaian kita jadi baca doa dulu baru turunkan celana atau angkat pakaian ini penting adab-adab seperti ini penting karena kita dapati sebagian orang diganggu jin karena tidak memperhatikan adab-adab seperti ini kemudian yang kedua adab yang kedua adamu istihab mafihi zikrullah ta'ala jadi tidak membawa sesuatu yang terdapat di dalamnya zikrullah tidak membawa sesuatu yang terdapat di dalamnya zikrullah seperti apa seperti Al-Quran ya tidak dibawa masuk ke dalam toilet atau ke dalam WC karena Al-Quran termasuk syiar-syiar Allah yang harus kita agungkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 32 yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka itu adalah bagian dari ketakuan hati Al-Quran harus kita agungkan dan ini bentuk ketakuan kita kalau letakkan Al-Quran di rumah letakkan di tempat yang paling tinggi jangan kita letakkan di tempat yang rendah kalau di Arab Saudi ibu-ibu ya kita kalau bawa Al-Quran pakai tangan kiri itu ditegur gak boleh pegang Al-Quran pakai tangan kiri pegang Al-Quran pakai tangan kanan kalau kita baca Al-Quran dan kita letakkan di lantai ya kita letakkan di lantai baca Al-Quran itu pun ditegur gak boleh diangkat Al-Qurannya ini luar biasa penghormatan orang-orang Arab terhadap Al-Quran diangkat dipegang kalau kita duduk bersilah ya atau duduk bersilah ya kayak begitu ya duduk terus kita baca Al-Quran Al-Qurannya kita letakkan di dekat kaki kita itu pun tidak boleh Al-Quran jangan ditempelkan ke kaki diangkat ya ini syiar-syiar Allah yang harus kita agungkan tidak boleh kita merendahkan Al-Quran ya termasuk di dalamnya membawa Al-Quran dalam dalam toilet Toyib bagaimana dengan apa ini bagaimana dengan HP yang ada program Al-Qurannya taruh di luar terus masuk toilet dia hilang HPnya ya jangan kan HP sendal aja hilang ya jadi kalau seandainya HP ada aplikasi Al-Qurannya kata para ulama maka jangan dibuka aplikasi Al-Qurannya ditutup masukin ke saku kemudian masuk ke dalam WC dan ketika buang hajat jangan dibuka aplikasi Al-Qurannya jangan dibuka ya ditutup ditutup ya jadi tidak tidak ada masalah apa namanya aplikasi Al-Quran yang ada dalam HP ini tidak ada masalah selama ditutup itu tidak tidak ada masalah Toyib ibu-ibu ya rahimani warahimakumullahu jami'ah kita kalau perhatikan uang real coba ibu-ibu yang mungkin pernah lihat uang satu real itu di uang satu real ada tulisan la ilaha illallah muhammadun rasulullah pernah lihat gak ibu-ibu bapak-bapak ada tulisan la ilaha illallah muhammadun rasulullah ini bagaimana ini bagaimana nih kalau kita masuk toilet apakah uangnya kita taruh di luar terus masuk hilang uangnya kata para ulama ya diantaranya imam ahmad kalau seandainya ada benda-benda yang tidak bisa tidak kecuali kita harus bawa masuk ke dalam toilet maka benda-benda tersebut ditutupin ya jangan sampai dibuka ya sama dengan tadi apa namanya aplikasi Al-Quran ditutup kalau uang ya masukin disaku simpan disaku ya ini tidak tidak mengapa selama ditutup tidak tidak mengapa tayyib rasulullah s.a.w beliau mempunyai sebuah cincin dan di cincin beliau bertuliskan muhammadun rasulullah ketika beliau masuk toilet beliau letakkan cincinnya di luar dan beliau masuk ya ini juga dalil yang menunjukkan tidak boleh membawa sesuatu yang terdapat di dalamnya zikrullah kemudian adab yang selanjutnya atasmiyah wal isti'adah indaddukhul membaca basmalah dan memohon ampun memohon perlindungan kepada Allah ketika masuk WC rasulullah s.a.w bersabda satruma baynal jinni wa awrati bani adam iza dakhala ahaduhum al-khala ayyakula bismillah rawahu tirmidhi wabnu majah wasuhahahu al-albani kata nabi s.a.w penghalang antara jin dan awrat bani adam apabila salah seorang dari mereka masuk WC masuk toilet ayyakula bismillah hendaknya dia membaca bismillah ya jadi kalau masuk toilet masuk WC baca bismillah maka awrat kita gak bisa dilihat oleh jin ini pentingnya bismillah bapak dan ibu-ibu ya pentingnya bismillah ketika masuk WC atau masuk toilet awrat kita tidak akan bisa dilihat oleh jin berarti orang yang masuk WC masuk toilet tidak baca bismillah awratnya dilihat oleh jin jangan sampai lupa kalau jin sudah melihat awrat ya bahaya bahaya apa kalau jinnya naksir bagaimana jinnya tertarik bagaimana karena ada sebagian orang keserupan di apa namanya di tubuhnya ada jin ketika di rukia jinnya apa namanya terjadi pembicaraan jinnya berkata saya suka sama si si fulan saya cinta sama si fulan ketemunya dimana kok kamu bisa cinta jinnya jin betina ini yang di rukia laki-laki kamu ketemu dimana ketemu di bangunan kosong jinnya ngelihat kemudian jinnya tertarik akhirnya diikutin terus di rukia kemudian dia cerita seperti itu jadi kalau aurat kita terlihat jin bahaya khawatir jinnya tertarik ya jinnya tertarik dulu di apa namanya di dekat pondok jamilurohman itu apa namanya kita cerita yang ngeri-ngeri ya sedikit cerita yang ngeri-ngeri di pondok jamilurohman dekat pondok jamilurohman ada rumah yang terkenal angker rumah yang terkenal angker rumah itu kalau dikontrakan murah harganya murah ya suatu saat ada ikhwan yang tinggal disitu dengan istrinya ketika malam-malam ya tidur dengan istrinya terus ini ikhwan ini ingin apa namanya ada keperluan ya ke belakang dia ke dapur dia ketemu istrinya padahal dia apa namanya merasa tadi dia tinggal istrinya istrinya ada di tempat tidur terus dia ke dapur ketemu lagi istrinya cuman bedanya istrinya yang di dapur itu matanya matanya agak merah kemudian dia baca ayat kursi dan hilang bayangkan ketemu istrinya jin yang menyamar jadi istrinya mungkin kalau kita enak ya istrinya jadi dua istrinya jadi dua cuman bedanya satunya matanya merah jadi jin gitu jin kadang tertarik dengan seseorang dan dia ikutin orang itu dari mana dia bisa tertarik mungkin diantaranya ketika masuk toilet masuk wc gak baca bismillah jadi bismillah ini luar biasa ibu-ibu bapak-bapak kita kalau makan baca bismillah jin gak ikut makan ya baca bismillah bismillah kemudian kita makan jin jin korin yang mengikuti kita yang menyertai kita tidak ikut makan makanya orang yang rajin baca bismillah ketika makan itu jinnya kurus-kurus jin korinnya kurus-kurus dan dia tidak kuat menggoda orang tersebut iya iya tapi kalau gak baca bismillah makan tanpa baca bismillah itu jinnya gemuk-gemuk kuat-kuat sehingga dia kuat menggoda orang orang itu kalau makan kemudian lupa lupa baca bismillah tiba-tiba ingat doa apa yang dibaca bismillah bismillah masa gak ada yang hafal ibu-ibu yang keras bismillah di awalihi wa akhirihi bismillah di awal dan di akhirnya dalam hadir disebutkan ketika kita baca doa itu langsung jinnya muntah jadi setannya muntah dia keluarkan apa yang sempat dia makan keluar ini luar biasa ya ketika berhubungan intim baca bismillah terus apa doanya bismillah yang pengantin baru yang pengantin baru insyaallah meroja terus nih pengantin baru kalau pengantin lama mas udah lupa ya bismillah Allahumma siapa yang baca doa ini maka akan dijauhi oleh jin jin gak ikut serta tapi kalau tidak dibaca jin ikut serta melakukan hubungan intim sadar atau tidak sadar kalau kita tidak baca doa ini jin ikut serta melakukan hubungan intim ya tapi kalau kita baca doa ini kemudian ditakdirkan ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hasil hubungan itu jadi anak maka selamanya setan tidak bisa mengganggunya selamanya setan tidak bisa mengganggunya nah diantara terbiah al-aulat pendidikan anak sebelum anak lahir ya baca doa ini ketika melakukan hubungan intim baca doa ini penting sekali doa ini ketika masuk rumah baca bismillah ketika khususnya ketika apa namanya tutup pintu bismillah tutup jendela bismillah itu jin jin dalam hal disebutkan tidak bisa masuk dalam rumah ya yang apa namanya dibacakan bismillah ketika menutup pintu atau menutup jendela ketika ada apa namanya air yang tidak ada ada ember yang tidak ada penutupnya ya maka kita tutup kita baca bismillah bismillah kemudian kita tutup maka wabah penyakit itu tidak bisa masuk dalam air air tersebut walaupun kita hanya tutup dengan lidi jadi kalau kita tidak mendapatkan sesuatu yang bisa menutup penuh kita tutup dengan lidi ya bismillah maka tidak ada wabah penyakit yang bisa masuk dalam air air tersebut ini luar biasa bismillah dahsyatnya bismillah ya nanti anak buat buku ya judulnya dahsyatnya bismillah Al-Quran dimulai dengan bismillah para ulama ketika menulis karangan-karangan mereka karya mereka dimulai dengan bismillah masuk masjid baca bismillah hampir setiap saat ya setiap waktu kita mengucapkan bismillah ini luar biasa dahsyatnya basmala atau bismillah ketika masuk WC jangan lupa baca baca bismillah kemudian memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith ya Allah sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari jin jin jantan dan jin jin betina kemudian adab selanjutnya sudah habis waktunya sedikit lagi adab selanjutnya takdim murdijlil yusra fit duhul wal yumna fil khuruj mendahulukan kaki yang kiri ketika masuk toilet dan kaki yang kanan ketika keluar ya kemudian adab yang selanjutnya tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat ketika buang hajat tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat ketika buang hajat ini dilarang kalau kita masuk toilet kita harus perhatikan dulu ini menghadap mana ini toiletnya ya kalau seandainya toilet itu dibuat menghadap kiblat maka kita yang apa namanya posisi kita yang berubah kita palingkan jangan sampai menghadap kiblat atau membelakangi kiblat kalau hadap kiblat ya sholat kalau buang hajat tidak boleh menghadap kiblat kemudian tidak boleh berbicara ketika buang hajat tidak boleh berbicara apalagi sambil telepon halo assalamualaikum saya lagi sibuk ini tidak boleh tinggalkan dulu kecuali ada hajah ada kebutuhan yang mendesak maka boleh kita berbicara misalnya airnya habis airnya habis airnya gak ngalir maka kita boleh berbicara kita boleh apa namanya teriak dari dalam toilet apaan umi abi airnya habis ini hajah ada kebutuhan yang mendesak tadi pembahasan yang terakhir sudah apa namanya sudah sudah siang boleh gak kencing sambil berdiri boleh kencing sambil berdiri atau tidak ada yang tahu jawabannya kata Aisyah radiyallahu anha man haddathakum anna nabiya sallallahu sallam kana yabulu qaiman falatus addiku ma kana yabulu illa qaidan rawahu tirmidhi wa nasai wa benumajah dari Aisyah radiyallahu anha dia berkata barang siapa yang mengabarkan kepada kalian bahwasannya nabi sallallahu sallam beliau kencing sambil berdiri falatus addiku maka janganlah kalian mempercayainya barang siapa yang mengabarkan kepada kalian nabi kencing sambil berdiri kata Aisyah jangan kalian percaya makanya yabulu qaidan tidaklah beliau kencing kecuali sambil duduk ini perkataan siapa perkataan Aisyah radiyallahu anha istri rasulullah sallallahu alaih namun dalam riwayat yang lain ya riwayat bukhari dan muslim dan hadis ini sahih dari huzaifah radiyallahu anhu anna nabiya sallallahu alaih intaha ila subatoti qawmin fabala qaiman kata sahabat huzaifah bahwasannya nabi sallallahu sallallahu asallam beliau tiba beliau mampir di tempat pembuangan sampah milik suatu kaum fabala qaiman lalu nabi kencing sambil berdiri ini pengakuannya sahabat huzaifah bin yaman dia pernah berpergian bersama nabi kemudian ketika tiba di tempat pembuangan sampah nabi kencing sambil berdiri hadis sahih riwayat bukhari dan muslim disolah olah ada kontradiksi antara hadis aisyah dan hadis huzaifah kata aisyah siapa yang bilang nabi kencing sambil berdiri jangan percaya sekarang ada sahabat huzaifah mengabarkan kepada kita bahwa saya nabi kencing sambil berdiri bagaimana cara mengkompromikan dua hadis ini kata para ulama yang paling afdol yang paling utama adalah kencing sambil duduk karena inilah yang biasa dilakukan oleh nabi sallallahu 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 huzaifah mengabarkan apa yang dia lihat dan semua sahabat itu terpercaya semua sahabat itu sikhah jadi apa yang disampaikan aisyah itu benar karena itu yang dia lihat dan apa yang disampaikan oleh huzaifah itu benar karena itu yang dia lihat sehingga para ulama menjama dua hadis ini dan mereka menyimpulkan kencing sambil duduk itu lebih utama namun boleh kencing sambil berdiri wallahualam bisoab ini barangkali yang dapat anak sampaikan masih banyak adab-adab buang hajud yang lain silahkan bisa bapak-bapak dan ibu-ibu baca dalam kitab-kitab fikih ini barangkali yang dapat anak sampaikan mana usad rajin teranya mana ini jangan-jangan sudah pulang atau belum pulang dari Makassar oh tolong tolong di apa diambil Pak rajin ranya kecapean ya oh hadir ya jadi ngurus ibu-ibu jadi kecapean ya insyaallah baik jesekal hersat atas nasihat-nasihat yang telah disampaikan oh ini pertanyaan banyak sekali yang masuk kita bacakan set yang pertama assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau wudhu di kamar mandi yang tidak terpisah di dalamnya juga ada wc-nya boleh tidak doa wudhunya di luar kamar mandi mohon penjelasan dari ustad iya tapi terkadang kita apa namanya mengambil air wudhu di wc ya khususnya ketika mandi junub ya itu pasti ada wudhunya ketika mandi junub itu yang sesuai sunnah itu ada ada wudhunya nah bagaimana dengan orang yang mengambil air wudhu dalam wc apakah membaca basmalahnya itu di luar wc dan setelah wudhu membaca doanya di luar wc anda pernah baca beberapa tulisan diantaranya tulisan ustad firanda ya kalau tidak salah tulisan beliau tentang hukum apa namanya membaca basmalah atau membaca doa dalam wc disitu beliau jelaskan bahwasannya ketika kita hendak wudhu dalam wc hendaknya bismillah kita baca di luar di luar apa namanya di luar wc bismillah ya niatnya bismillah untuk wudhu ya kemudian kita masuk kita berwudhu dalam wc demikian pula membaca doa setelah wudhu nah ini sebaiknya dibaca di luar di luar wc tidak dibaca di dalam dalam wc ya wallahualam bisawab ini yang anak ketahui baik terima kasih ustad atas jawaban yang diberikan kemudian kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya ustad mau tanya bismillah saya mau bertanya tentang mandi janabah ustad sebelum berwudhu kita sudah istinjak kemudian berwudhu lalu kita mandi tetapi di tengah-tengah tetapi di tengah-tengah mandi atau akhir mandi kita kita buang air kecil lagi apakah kita harus berwudhu lagi ustad karena setelah mandi mau mengerjakan solat mohon jelasan iya mandi junub tadi sudah kita jelaskan yang sesuai sunnah ada wudhunya kemudian di setelah-setelah mandi di setelah-setelah mandi belum selesai ya mandinya belum selesai di setelah-setelah mandi kita kencing atau kita kentut apakah wudhunya batal ya wudhunya batal wudhunya batal jadi orang yang kencing maka dia harus cebok lagi ya cebok dia bersihkan kemaluannya setelah itu selesai mandi dia dia wudhu ya dia wudhu kembali ini kalau dia hendak solat kalau dia hendak hendak solat jadi wudhu lagi karena wudhunya batal wudhunya batal dengan kencing yang dia lakukan atau kentut ketika sedang sedang mandi jadi wudhunya batal dia harus wudhu wudhu kembali 6 baik terima kasih set atas jawaban yang diberikan kemudian pertanyaan selanjutnya bismillah assalamualaikum ustad mengenai asap kubur karena tidak menjaga diri dari kencing bagaimana jika seorang terkena kencing orang lain yang tertinggal atau bagian tapi orang tersebut tidak mengetahuinya bahwa ini air kencing orang lain apakah orang tersebut tetap mendapat siksa kubur padahal ia telah berusaha menjaga diri dari kencingnya mohon jelasan orang yang terkena air kencing orang lain dan dia tidak tahu bahwasannya bajunya terkena air kencing apakah dia mendapat ancaman disiksa dalam kubur kita jawab tidak karena dia tidak tahu ada kata-kata karena tidak tahu kalau bajunya atau badannya terkena air kencing orang lain bahkan kata para ulama seandainya kita sholat kita sholat pakai pakaian yang terkena najis seperti air kencing sholat pakaian kita kena najis dan kita tidak tahu kita tidak tahu kalau pakaian kita kena najis ketika kita salam assalamualaikum assalamualaikum baru kita tahu baru kita sadar bahwasannya pakaian kita terkena air kencing maka kata para ulama sholatnya sah Sholatnya sah Tidak perlu diulang Karena dia tidak Tidak tahu Jadi orang yang tidak tahu ini ma'zur Diberikan uzur Dia tidak akan disiksa Dia tidak kena hukum Karena tidak tahu Baik, terima kasih Ustaz Tata sejawaban yang diberikan Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz, Afwan mau tanya Kalau sudah terlanjur berhubungan Dengan suami Namun doa Namun doa belum dibaca Bagaimana cara berdoanya Wah kalau ini Kalau makan iya ada doanya ya Tapi kalau sudah berhubungan intim Sudah sama-sama Apa namanya Mendapatkan kenikmatan terus lupa Belum baca apa namanya Belum baca Basmala Atau belum baca doa Bagaimana ya Allah alam bisop Anda tidak tahu Cuma Anda Nasihatkan Jangan sampai lupa Kalau suami lupa Istri ingatkan Biasanya kan suami buru-buru Cepat-cepat Sudah rindu misalnya Lupa baca doa Istri ingatkan Kalau yang lupa Istri ya suami ingatkan Kalau bisa ditulis lah Kalau suka lupa ya ditulis Di apa namanya Dekat ranjang Dekat tempat tidur Biar tidak lupa Ya Allah alam Kalau lupa Doa apa yang dibaca Istighfar aja mungkin Astagfirullah Mohon ampun kepada Kepada Allah Allah alam bisop Baik Terima kasih Ustaz Tata sejawabannya yang diberikan Ustaz bagaimana Jika kita Haid Selama satu bulan Terus bagaimana Jadi dia haid ini Dalam waktu satu bulan Bagaimana hukumnya Terus pertanyaan selanjutnya Bagaimana hukumnya Karena akibat Memakai KB suntik Solatnya Itu seperti bagaimana Apa Siklusnya Dua tiga Siklus dua tiga bulan sekali Tentang haid ini Butuh satu kajian Jelaskan tentang haid Karena Kajiannya sangat rumit Sangat panjang Kondisi wanita itu Berbeda-beda Ada wanita yang haidnya Teratur Ada wanita yang haidnya Tidak teratur Seperti tadi Haid satu bulan Emangnya ada wanita haid Satu bulan Ada ya Itu nifas Kalau haid biasa Itu normalnya Tujuh hari Atau enam hari Nah bagaimana Kalau yang darahnya keluar terus Sampai sebulan Maka itu ada kemungkinan besar Itu bukan Bukan haid Tapi itu istihadho Darah istihadho Sehingga Apa namanya Orang yang terkena istihadho Itu dihukumi Seperti wanita suci Wanita suci Dia tetap wajib sholat Tetap wajib puasa Ya Dan seterusnya Cuma bagaimana Cara bedakan Bagaimana cara bedakan Darah istihadho Dan Darah Darah haid Ini panjang ini pembahasannya Ya Intinya Ibu-ibu Ya Atau Akhwat Yang Apa namanya Hidnya Tidak teratur Ya Atau Apa namanya Darahnya keluar terus Ya Para ulama menjelaskan Dan ciri-ciri Perbedaan Darah haid Dan darah istihadho Kalau darah haid itu Bau Darah haid Baunya tidak sedap Kalau darah istihadho Tidak ada baunya Yang kedua Darah haid itu Warnanya Merah ke hitam-hitaman Merah ke hitam-hitaman Ada pun darah istihadho Warnanya merah segar Seperti darah biasa Ya Sehingga kalau kita lihat Apa namanya Perbedaan Ciri-ciri ini Darah yang keluar Ternyata gak bau Kemudian apa namanya Darahnya segar Tidak ke hitam-hitaman Maka itu darah istihadho Si wanita tetap sholat Ya tetap Diharuskan dia sholat Tapi ketika dia sholat Dia harus cuci kemaluannya Setelah dia cuci kemaluannya Dia pakai pembalut Kemudian dia wudhu Dan dia sholat Ada pun darah yang keluar Ketika dia sholat Itu tidak Tidak mengapa Ya jadi panjang nih Pembahasan tentang Haid dan istihadho Atau nifas Ini butuh kajian Satu kajian khusus Wallahualam ibi sohab Baik Terima kasih Tata setiap jawabannya Ada Apa namanya Pertanyaan yang senada Assalamualaikum ustad Mau tanya Ketika wanita haid Apakah wajib Mencuci pembalutnya Yang telah dipakai Sebelum dibuang Apakah wajib Tidak Tidak wajib Tidak wajib Apa namanya Pembalut Dibuang Dibuang dalam kondisi kotor Tapi dibuang di tempat yang Tempat yang Tidak mengganggu orang Tempat sampah lah Dibuang di tempat sampah Kemudian juga Kalau bisa Ditutupi dengan Plastik Jadi tidak perlu dicuci Tidak perlu dicuci Dibuang Dibuang Langsung dibuang Langsung dibuang Tapi dibuang di tempat yang Di tempat yang aman Ya Allahu'alami Biswa Baik Terima kasih Ustaz Atas jawaban yang diberikan Pertanyaan yang terakhir Waktu kita sudah habis Ustaz Apakah ketika kita Di rumah Lalu Menggunakan pakaian terbuka Maka dapat Menjadi godaan Bagi jin Tapi bagaimana Jika menggunakan Pakaian terbuka Tersebut Untuk menyenangkan Hati suami Mohon penjelasan Iya Jadi pakaian seksi Ya kalau bahasa kita Pakaian Apa namanya Yang membuat senang suami Suami memang Kadang aneh-aneh juga Pakaiannya Boleh enggak Boleh Boleh Namun tadi Tetap Adab-adab syari Diperhatikan Misalnya masuk rumah Assalamualaikum Kemudian juga Apa namanya Ketika tutup pintu Baca bismillah Tutup jendela Baca bismillah Ya Ketika pakai pakaian Baca doa Ya Jadi adab-adab syari Dilakukan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Walaupun kita Apa namanya Berpenampilan seksi Di hadapan suami Dalam rumah itu Tidak Tidak akan Dilihat oleh jin Tidak akan Dilihat oleh jin Jadi adab-adab yang syari Adab sehari-hari Itu kita Kita lakukan Ya Jadi tidak 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 mengapa Bahkan ketika berhubungan intim Tidak apa-apa Tidak berbusana Tidak berpakaian Telanjang bulat Dan seterusnya Tidak Tidak mengapa Dan jin tidak lihat Jin tidak bisa lihat Karena kita sudah baca doa Kita sudah Baca doa Jin tidak bisa Jin tidak bisa lihat Apalagi hanya sekedar Memakai Pakaian-pakaian Yang seksi Namun yang harus diperhatikan Kalau sudah punya anak Dan anaknya sudah besar Kalau bisa Pakainya malam-malam Ketika anaknya sudah Tidur Nanti anaknya nanya Kok Umi pakainya seperti ini Biasalah Anak-anak banyak Banyak pertanyaan Ini mungkin bagi Pengantin baru Yang baru nikah Ini tidak Tidak mengapa Baik cukup Terima kasih banyak Atas Nasihat-nasihat Yang diberikan Kepada ibu-ibu Di pengajian Muslimah Jogja Dan Mungkin sedikit Kesimpulan Dari pertemuan kita Pada kesempatan kali ini Mohon Penjelasan Kesimpulannya Ibu-ibu Dan bapak-bapak Pembahasan tentang Adab-adab Buang hajat Ini pembahasan yang penting Bukan pembahasan yang sepele Karena kalau kita Tidak mengetahuinya Itu bisa menyebabkan Siksa kubur Bisa menyebabkan Siksa kubur Kemudian Pembahasan tentang Adab-adab Buang hajat Ini bagian dari Agama Islam Yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W Sehingga Perlu untuk kita Sampaikan Perlu untuk kita Sampaikan Kepada masyarakat Kita ajarkan Anak-anak kita Sejak kecil Tentang adab-adab Islam Di antaranya Adab buang hajat Insya Allah Ketika mereka Sudah dewasa Ketika mereka Sudah besar Mereka akan terbiasa Melakukan adab-adab Islam Wallahu'alam Bisawab Ini barangkali yang dapat Kami simpulkan Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Terima kasih.